Intro Duel antara timnas Indonesia melawan China akan tersaji di Kingdom Football Youth Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024. Intro Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan agar mampu memperbaiki peringkat di kelas main sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. Intro Dalam laga tersebut, perangkat pertandingan telah resmi ditunjuk. Intro Diketahui, wasit asal Uni Emirat Arab atau UAE, Umar Al-Ali akan memimpin laga Indonesia melawan China. Dengan itu, timnas Indonesia akan kembali dihadapkan pengadil lapangan asal Timur Tengah yang dimana di laga melawan Bahrain sempat mendapatkan kerugian. Intro Wasit Umar Al-Ali mempunyai catatan kontroversial saat memimpin pertandingan. Intro Tercatat, dirinya menjadi salah satu wasit yang gemar mengeluarkan kartu. Intro Seperti saat Al-Ali memimpin laga di Liga Uni Emirat Arab antara sahabat Al-Ali melawan Al-Wasi. Intro Dalam laga tersebut, wasit asal Uni Emirat Arab itu mengeluarkan 11 kartu. Intro Kepemimpinan Omar Al-Ali juga menjadi sorotan saat laga Australia melawan Bahrain. Intro Wasit asal Uni Emirat Arab itu langsung mengganjar kartu merah ke pemain Australia setelah dianggap melakukan pelanggaran keras. Intro Dari adanya keputusan tersebut, Bahrain berhasil memanfaatkan keunggulan pemain dan membawa pulang 3 poin dari Australia. Intro Dengan adanya beberapa kontroversi atas kepemimpinan wasit asal Uni Emirat Arab itu, pasukan Garuda wajib mewaspadai dan harus bisa memanfaatkan peluang sekecil pun. Intro Dari adanya